Intro Hakim menyatakan Yuda Arfandi terbukti membunuh Dante secara berencana dengan menenggelamkan korban sebanyak 12 kali dengan durasi waktu berbeda-beda. Terdakwa Yuda Arfandi difonis hakim penjara selama 20 tahun atau lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati. Sempat terjadi protes dari keluarga korban menyebut putusan ini tidak sebanding dan meminta Yuda dihukum mati. Sementara itu terdakwa juga menyatakan banding. Dengan polis apapun itu, tak pun masuk mulut hidup bahwa hukuman mati itu gak akan pernah bisa mengembalikan dante lagi. Jadi dengan polis itu tadi dan dia ketatakan nanti, gimana ya aku juga agak bingung untuk itu. Sebelumnya, Dante tewas akibat ditenggelamkan Yuda saat latihan berenang di kolam pondok gelapa Duren Sawit, Jakarta Timur. Korban dibenamkan sebanyak 12 kali di kolam sedalam 1,5 meter. Hal inilah yang membuat Dante tewas tenggelam. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan.